Intro Kehidupan alam liar identik dengan drama memakan atau dimakan. Menjadi hewan yang sudah tumbuh dewasa saja, bahaya dan ancaman tidak pernah pergi dari sebagian besar hewan. Intro Apalagi jika anda hanyalah bayi hewan atau anak hewan yang belum mencapai ukuran maksimal. Dalam periode ini bahkan anak predator tertinggi di daratan Afrika sangat rentan terhadap berbagai macam bahaya. Ancaman terbesar anak singa adalah sesama singa itu sendiri. Yang umumnya adalah singa jantan yang berasal dari luar kawanan. Selain itu haina dan macan tutul juga menjadi bahaya yang serius bagi anak singa. Bahkan kerbau yang bukan hewan predator. Cenderung menganggap anak singa sebagai ancaman layaknya singa dewasa. Kondisi ini menyebabkan kerbau bisa agresif terhadap anak singa dan bahkan membunuhnya. Sementara pada situasi yang tidak alami, anak singa atau singa muda juga bisa diserang oleh harimau. Singa dan harimau secara alami tidak hidup di tempat atau habitat yang sama. Tapi di beberapa negara, salah satunya Korea. Ada banyak singa dan harimau yang disatukan dalam satu kandang. Ada salah satu momen di mana harimau dewasa terekam kamera menggigit anak singa atau singa muda sampai mati. Dan berikut ini adalah momen ketika hewan dewasa menghadapi hewan yang masih bocil. Video singkat ini merekam seekor singa muda yang terlihat sekarat. Singa ini sedang berusaha melepaskan diri dari gigitan harimau yang mencekik bagian lehernya. Singa kemudian tidak sadarkan diri dan langsung mendapatkan perawatan. Para dokter bahkan sempat melakukan operasi, namun nyawa singa tidak tertolong dan akhirnya mati. Seekor anak beruang coklat yang sendirian bertemu dengan puma atau singa gunung. Puma dengan percaya diri langsung menyerang beruang. Tapi di luar dugaan anak beruang ternyata melawan dengan agresif. Puma yang awalnya percaya diri, seketika berubah menjadi ketar-ketir dan akhirnya mundur. Seekor anak singa turun dari atas pohon, lalu kemudian langsung dihampiri gerombolan haina. Anak singa cukup pemberani, namun jelas itu membahayakan dirinya sendiri, karena dia akan menjadi mangsa mudah bagi haina. haina mulai menyerang singa kecil itu yang membuat singa kabur. Tapi beruntung bagi anak singa perhatian haina teralihkan oleh makanan. Di video ini singa jantan awalnya terlihat tenang, dan anak singa pun terlihat tidak takut dan tidak terlihat niat ingin kabur. Namun dalam beberapa saat kemudian, singa jantan tiba-tiba menyerang. Dan dengan mudah membunuh singa kecil itu dengan mematahkan tulang tubuhnya. Terima kasih telah menonton! Nasib sial dialami oleh buaya ini. Ketika sedang berjalan santai di darat, buaya dengan ukuran termasuk kecil ini diserang dua singa jantan. Buaya melakukan segalanya yang dia bisa, tapi dia terlalu kecil. Buaya itu pun dikalahkan dengan mudah dan menjadi makanan singa. Seekor anak zebra dengan berani menyeberangi sungai sendirian. Kemudian buaya mulai terlihat dan mendekat dengan cepat. Situasi pun berubah menegangkan karena ini adalah buaya yang ingin memangsa, bukan buaya yang ingin meminta nomor WA. Untungnya buaya terlambat dan zebra pun selamat. Anak babi yang pemberani memutuskan menantang singa. Meskipun sebenarnya dia hanya mengantarkan nyawa. Babi langsung tersungkur sekali gigit meskipun dia belum mati. Dia kemudian dijadikan bahan latihan berburu oleh anak singa. Hidup babi kemudian berakhir setelah singa jantan datang mengeksekusinya. Anak kerbau sepertinya sudah menonton video motivasi yang membuatnya menjadi sangat pemberani menghadapi tantangan. Kerbau tanpa ragu menantang singa jantan tanpa dia sadari bahwa dia sedang cari mati. Singa sepertinya sudah kenyang dan terlihat tidak menganggapnya serius. Kendati demikian keterangan video mengatakan bahwa pada akhirnya singa membunuh kerbau itu. Perilaku aneh terlihat pada zebra ini di mana dia terlihat dendam pada seekor anak antelop. Dia terus-menerus mengejar hewan kecil itu meski berusaha dilindungi oleh induknya. Anak antelop itu sempat terdiam setelah diserang beberapa kali sebelum akhirnya kabur ke semak-semak. Singa jantan menangkap seekor anak babi. Anak babi dengan instingnya tetap mencoba mempertahankan diri. Sementara singa di sisi lain, dia sempat bermain-main dengan mangsa kecil yang tak berdaya itu sebelum akhirnya membunuhnya. Itulah tadi untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam informasi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.